Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Yudi Pramukau untuk Kang Donat dari Baru Yudwir Terdua di semesta Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapa yang menabur angin Menuai badai Badai itu sekarang Muncul dan menghantam Pak Jokowi sendiri Warisan-warisan Yang membuat susah Kita semua-semua sekarang ditimpakan Ke Pak Jokowi Ya karena dia Betul-betul yang ingin Semuanya diatur Dengan ambisi yang luar biasa Seperti IKN Tiba-tiba 2019 Dia minta izin memindahkan Ibu kota ke IKN Lu 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 Siapa yang nyuruh Gak ada perdebatan sebelumnya dalam Pilpres 2019 Itu Yang ada kan tol laut Malah dia bikin tol darat Yang berbayar Sementara jalan-jalan provinsi yang rusak itu Yang harusnya gratis Lebih banyak untuk kepentingan masyarakat Banyak tidak dibangun Atau banyak yang Bermasalah karena tidak diberikan anggaran Yang cukup Sementara tol darat Tol yang dibanggar-banggaran Dibangun di mana-mana Itu juga dibiaya oleh utang Jadi tol laut tidak dibangun Tol darat Yang bayar itu Ya tentu Lebih mudah untuk Kepentingan pengusaha kan Sementara rakyat Yang harusnya pakai jalan yang Yang gratis Itu Jadi masalah Satu Ya kan Jadi dia mengerjakan apa yang Tidak dijanjikan ya Yang dijanjikan Stop impor Impor 10 tahun Masih impor beras Masih impor Apalagi Kedele Impor gandum Impor sapi Impor garam Semuanya impor Terus Kereta cepat Yang utangnya Dibuat oleh teknologi Cina Uangnya dipinjemi Dari bank Cina Utang Cina Dan 130 tahun Ada yang bilang 170 tahun Utang kereta cepat Itu baru lunas Dan ditanggung APBN Ini kekeliruan Yang harus ditimpakan Ke Pak Jokowi Siapa menabur angin Menuai Badai Gak ada Planning Dalam debat calon presiden Itu bikin kereta cepat Gak ada juga bikin IKN Gak ada juga bikin tol Yang ada tol laut Sebenarnya Untuk Menyambungkan ya Transportasi Dari pulau ke pulau Di ke pulau Indonesia Memang kita negara Maritim Kemudian KPK dilemahkan Apa akibatnya Undang-undang revisi KPK Itu diprotes oleh civil society KPK dilemahkan Orang-orang yang punya integritas Disingkirkan Dengan alasan tes Lawasan kebangsaan Akibatnya apa Selama lima tahun Kepemimpin Pak Jokowi terakhir Pak Jokowi terakhir Data dari Indonesia Corruption Watch Itu korupsi tahun 2019 Itu 271 Kasus Tahun 2023 Laporan ICW Indonesia Corruption Watch Satu lembaga swadaya masyarakat Yang khusus Fokus Untuk memantau Gerak-gerak korupsi Indonesia Itu naik Tiga kali lipat Dalam Pemerintahan Pak Jokowi Dari 271 Menjadi 791 Mana datanya Saya punya catatan di kertas padang ini Tahun 2019 271 Kasus Itu naik Tiga kali lipat Kasus korupsi Tahun 2023 Akhir 10 Desember Jadi 791 Dari 271 Ke 791 Itu Tiga kali lipat Gitu Dan potensi kerugian negara Juga meningkat Dari 2019 Itu 8,4 triliun Sementara Akhir 2023 Itu 28,4 triliun Coba itu Naik Potensi kerugian negara Itu 20 triliun Di jaman siapa Jaman Jokowi Dan orang-orang yang Orang-orang yang Korupsi itu Cuma di penjara Gak sampai 4 tahun Rata-rata Antara 34 Sampai itu 37 bulan Sampai 41 bulan Atau 3 tahun 4 bulan Ya kan Itu fonis Yang diberikan Hakim Antara tahun 2020 Sampai 2024 Nih Datanya Kalau gak percaya Jadi untuk Memiskinkan koruptor Juga gak berani Gak berani Lawan koruptor Jadi Maling-maling Itu merajalela Di jaman Pak Jokowi Dari pusat Sampai daerah Karena yang maling Itu yang korupsi Itu pejabat-pejabat Tingkat tinggi Orang menteri Partai Dan lain-lain Ya kan Dan kalau Soal kerugian negara Gak bisa balik Uangnya itu ya Itu menunjukkan Memang penegak hukum Gak berani Gak punya gigi Gak punya taring Untuk Memiskinkan koruptor Contoh Kerugian Jiwa Seraya Korupsi di Jiwa Seraya Itu 16 triliun Yang berhasil Dikembalikan Itu cuma 3 triliun Jadi koruptor Itu bebas Bukan bebas Menikmati hasil Karyanya Untuk Hasil carahannya Untuk keluarga besarnya Terus BTS Base Tower Apa itu Station Ya kan Yang kominfo itu loh Yang melibatkan Orang Nasdem Menteri Nasdem Itu Nilai proyeknya kan 10 triliun Kalau kita ingat ya Dan menurut Kejaksaan itu Kalau gak salah Kejaksaan apa Mahkamah Kejaksaan ya Itu potensi Kerugian negaranya itu 8 triliun Koma 3 Dan yang berhasil Dikembalikan Dari korupsi yang 8,3 triliun Itu Cuma 1,7 triliun Itu yang 6-7 triliun Kemana 7 triliun Gak berhasil Dikembalikan ke Kasnegara Ini Kerusakan Ini Harus diletakkan Di pundak Jokowi Karena memang Kita Menganut Kabinet Presiden Sial Ya kan Belum yang Dipunuh Di luar hukum Ya kan Itu menurut Kontras Itu ada 46 Tahun 2003 Datanya Ditambah Pembunuhan 6 Front Laskar Front Pembelian 6 Jadi 52 Itu ada Angka 52 Yang dibunuh Semua Nang-wenang Oleh negara Terhadap Rakyatnya sendiri Itu kejahatan Luar biasa Itu adalah Tanggung jawab Regime Jokowi Itu Dan Angka 52 Itu muncul Dari celah-celah Bibir Amin Rais Di Amin Rais Official Jadi ini Negara-negara rusak Kalau menurut Tempo Pak Jokowi Menarik mundur Demokrasi Ke belakang Dan Kita siap-siap Untuk memasuki Era yang gelap Karena Prabowo Mewarisi Keadaan Ekonomi Politik Demokrasi Yang sangat buruk Dan tampaknya Dia akan gagal Ngembalikan Atau membuat Kita Sejahtera Jadi siapapun Presidennya Maka Rakyat Harus Menolong Dirinya Sendiri Hanya kepada Allah Kita semua Bergantung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih siapa yang banyak gaya gaya gimana ada 12 ya 12 tangga 12 sampai kebawah finishingnya agak lama dan banyak butuh biaya ya langsung bikin gaya akhir-akhir akhir-akhir ini adalah kantor pesantren akhir-akhir Indonesia kantor pertama dibalui 2 Pak Hasan dan ini Pak Erik sudah bekerja selama 3 tahun untuk membangun masjid 6 suhadang yang dibangun di atas tanah 120 meter tanah wakaf dari Bapak Ici Pramata dibangun oleh 3 orang Bapak Narto sebagai Pimpro dan Pak Hasan berpeci merah tukang aduk dan tukangnya Bapak Erik la haula wala kuwata billah ini masjid 6 suhadang lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko 750 ribu 750 ribu rupiah aja jadi ini 500 jutaan nih barang sekarang udah habis 310 Masya Allah tuh udah pake keramik laponnya tinggal granit tuh kayak marmer Masya Allah nih sampai juga kita kesini masjid 6 suhadang ngapa namanya masjid 6 suhadang Pak Yudi kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah yang dibunuh sama orang jahat di kilaman 50 itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk islam kan ya Masya Allah dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk islam Masya Allah apa nanti nama pemuda itu ada juga disini mungkin diterakan mungkin namanya 6 suhadanya 6 suhadanya 6 suhadanya dipasang disini 6 suhadanya Bip Ali apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali Masya Allah luar biasa uang 700 ribu kalau pengen ternyata bisa bisa itu bisa dengan masuk satu gang kecil tapi Bapak ini luar biasa kecil tuh Masya Allah satu call aja Masya Allah perjuangan Pak Yudi Pramuko youtuber sejagat paling tua tertua di semesta tertua di semesta Masya Allah tukang donat tukang donat tukang donat tukang donat dari Pak Ruh jadi saya laporkan dari lapangan ini langsung dari Masjid Anam Suhada Masya Allah dan ini dia dalam ke dalam ke dalam lihat lah tuh lihat tuh masjidnya tuh imamnya di situ tuh malem-malem lagi gitu ya Masya Allah masih kurang nih atapnya katanya transfer aja Masjid Anam Suhada sebentar lagi selesai dinding lubang angin sebagian sudah terpasang lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebel atap lantai pertama untuk masuk ke lantai 2 inilah Masjid Anam Suhada dua setengah tahun lalu dimulai eh dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021 tinggal sedikit lagi Insya Allah dan lantainya dari keramik granit sudah dirasmikan lantai pertama lantai 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 kedua lewat sini tangganya menjempol untuk masuk ke lantai 2 inilah Mujud Anam Suhada yang sangat mekah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas kualitas nomor 1 tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai Insya Allah ya inilah Masjid Anam Suhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern Insya Allah karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari Front Laskar Front Pembela Islam dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Anam Suhada mereka mengawal perjalan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50 di Pramukoh tukang donat dari Parun Youtuber tertua di semesta Fasmir Sobrun Jamil kesabarlah dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Yudi Pramukoh tukang donat dari Parun Youtuber tertua di semesta terima kasih ya kepada ibu dia Listio Rini yang sudah memesan buku biografi politik Andis Baswedan senilai 200 ribu terima kasih dan moga-moga bisa cukup sabar karena sedang kami persiapkan langsung tiga naskah tiga buku buku pertama untuk sementara berjudul Anis Menangis di depan Najwa Sihab atau judul pertama adalah selamat tinggal BKS Anis engkau telah campakan Anis seperti kucing kurap demi dunia bagaimana menurut anda apakah judul pertama atau judul kedua yang lebih menarik kemudian terima kasih juga ke ibu Dini ya tadi ibu dia Listio Rini Listio Rini di Semarang kemudian yang sudah pesan lagi adalah ibu Dini di Jakarta Timur ya lengkap alamatnya terima kasih juga Bapak Haji Harun Yusah dan sebelumnya adalah Bapak Nanasuparna yang belum mengirimkan ini ya nomor alamat dan perlu kami tegaskan harga bukunya sekarang Rp150.000 dan ongkos kirimnya Rp50.000 ya untuk Indonesia bagian Timur ongkos kirimnya Rp100.000 ya minimal karena memang mahal untuk Al-Mahera sampai Papua harga bukunya Rp150.000 untuk Jawa dan Sumatera Rp50.000 ongkos kirimnya terima kasih muka-muka bukunya Lekas Terbit sebelum 20 Oktober ya Insya Allah silahkan bagi yang ingin transfer kami tunggu kami sudah menulis 50 buku termasuk biografi politik menteri Profesor Doktor Yusrir Ihza Mahindra yang kami tulis sendirian 200 halaman dan sudah di launching di Perustakaan Nasional beberapa tahun yang lalu dan juga buku tentang Prabowo 5 tahun yang lalu tulis judul Prabowo mencoba tidak menyerah kami tunggu transferannya sekarang ya Bismillah karena uang yang masuk baru bisa untuk nyata sehari-harinya saya tukang bubur ayam saya Yudi Pramuko tukang donat dari para youtuber tertua di semesta Fast Beer Soberan jenis usabarlah dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih